Jago kedua jilid 22. Ternyata menggunakan kesempatan ketika badan pedang si pemuda membentur senjatanya, Pat Chie Hujin yang karena jengkel tak bisa segera mengalahkan seorang bocah yang dianggapnya masih ingusan telah menggunakan senjata rahasianya yang keji. Dari mulut kepala serigala yang menyeringai di ujung tongkatnya itu sekali dipijit akan berhamburan senjata kecil yang sangat berbisa dan segera membawa maut bagi yang terkena. Beruntung Sinwantong yang waspada waktu melirik mengetahui bahaya tersebut, pada saat yang tepat ia menggantikan kedudukan si pemuda yang bisa terselamatkan dari bahaya. Jarum-jarum yang leset tidak kena tertangkis lewat di samping tubuhnya dan serentetan telah menancap di sebuah tiang loteng di belakangnya dan berjejar membentuk sebuah ulutan bagaikan semut yang sedang beriring. Ketika senjata rahasia itu berhenti secepat kilat sumakuan telah melompat menusuk ke arah leher lawan dengan tipu San Gokong Siu Chu atau kerasaktisan Gokong menyuguhkan buah. Pada detik itu pula didorong oleh kemarahannya tiang Gokong telah maju pula menyerang dengan long kietian Cia itu ombak mendampar tepi langit ke arah pangkal paha pet Ciehujin. Betapa gusarnya pemuda itu karena tahu tadi dipedayakan telah menyerang dengan sepenuh hati. Maka betapa gesitnya pula pet Ciehujin mencoba mengelak hal ini ternyata memberikan hasil. Ih dia berderu sambil loncat mundur. Tapi taurung ujung bajunya terbabat putus oleh pedang si pemuda. Sedang tongkatnya tak sempat digunakan karena telah terangkat untuk menghalau serangan Sinwantong. Iblis betina ini jadi terkesiap walau gusar wajahnya memucat. Dalam waktu yang bersamaan sumakuan dan tiang Gokong telah berdiri berendeng bahu-membau. Kesempatan. Yang sesaat ini digunakan sebaik-baiknya oleh si bocah lutung sakti untuk bercakap dengan pemuda penolongnya. Apa hubunganmu dengan tiang mit cinjin beliau guru ampuee, sahut yang ditanya. Bagus. Mari kita sekarang kembali padanya bikin kocar kacir. Gunakan jurus Hoa Cian Goat Hoa, rembulan turun di depan bunga. Serang. Tanpa menanti penyahutan tubuh Sinwantong berkelebat membacok dengan pedangnya dari atas ke bawah kepada iblis berjari delapan itu, disusul oleh babatan pedang tiang Gokong yang mengganas. Hanya arah kedua serangan berbeda, kalau tai yang kiam datang dari arah kanan tubuh pet cie hujan maka tiang yang kiam tiang Gokong dari arah kirinya, hingga seolah-olah tubuh si iblis bertina dikacip dengan dua senjata pusaka. Hal ini dapat dimengerti karena sumakuan menyerang dengan menggunakan tangan kiri sedang si pedang kilat dengan tangan kanan, maka walau penyerangannya dengan menggunakan jurus yang sama hasilnya akan datang dari arah yang berbeda. Pet cie hujan makin terkejut saja, tapi dia tetap bisa menghindar dengan mencelat mundur. Hanya sebelum dia sempat bernapas lega kembali serangan yang membadai memberondong membuntutinya. Hantam pakai pek hang keng tian, biang lalap putih membentang di langit memberi aba-aba sumakuan. Diiringi habis ucapannya Sin Wantong telah melaksanakan niatnya. Sedikitpun pet cie hujan tak berani menangkis, dia hanya bisa berdongkau menghindar hingga kedua pedang berseliwaran di atas kepalanya dengan membawa hawa dingin pembunuhan yang menyebabkan mau tak mau bulu kuduknya jadi merinding berdiri. Gan heng siakiet, burung gan menyerang terbang rendah serusi bocah lutung. Sakti. Si iblis bertina mencoba menghindar, tak urung terlambat. Berat. Terdengar bersama. Dengan datangnya kedua pedang menyambar pundak kiri kanannya pet cie hujan telah robek pakaiannya. Sau soat laplau, menyapu salju membacok keledai teriak sumakuan. Namun tubuh pet cie hujan telah keburu menggelundung pergi ketika kedua pedang pusaka bersamaan datang untuk membelah kepalanya. Dengan berguling-gulingan inilah justru yang menyelamatkan nyawanya hingga kedua pedang itu membal-balik waktu membentur lantai. Sambil menggerung bagai binatang terluka Giyok bin Lian Hoan memburu ke muka. Karena kelengahannya tadi dalam waktu yang sesingkat itu lawannya sumakuan telah berhasil mengirimkan serentetan serangan yang hampir saja membahayakan jiwa pet cie hujan. Di hatinya mungkin ada kelegaan kalau gendaknya perempuan tua berwajah monyet itu bisa mampus di ujung senjata kedua lawan, tapi sebagai gembong persilatan yang mempertahankan keunggulannya ia juga harus menjaga muka. Maka kegusarannya tak alang. Kepalang. Dengan murka ia menghantamkan ujung tumbaknya yang gundul ke pinggang sumakuan dari arah belakang. Pada saat itu Sin Wantong sedang terpusat perhatiannya untuk menghabiskan riwayat si iblis betina. Maka ia agak ayal sewaktu mengetahui penyerangan secara licik dari seng iblis jantan ini. Sambil putar tubuhnya ia sampokan pedangnya ke belakang. Tapi Sin Wantong salah perhitungan, begitu pedangnya beradu dengan gagang tumbak Giok bin Lian Hoan senjatanya terlempar lepas dari tangannya karena tenaga benturan yang luar biasa dari si iblis. Hayo anak-anak maju. Habiskan saja keparat kutung ini mengeembergan lengtu. Tiang Giok yang berniat memburu pada P.C.E. Hujin buat sekalian melenyapkan nyawanya seketika agar kekuatan musuh jadi berkurang segera dirintangi oleh tiga orang bawahan Giok bin Lian Hoan yang bersenjata beraterat. Demikian pula sumakuan yang telah berhasil memungut kembali pedangnya telah dikepung oleh lima atau enam orang yang patuh pada si iblis. H.M.M., tidak nyana sekian saja kejantanan Giok bin Lian Hoan menjengek Sin Wantong sambil putar pedangnya menghindar rabuan senjata-senjata lawan yang berdatangan. Tutup bacotmu. Sebentar lagi aku akan membungkamkan mulutmu itu buat selama-lamanya caci si iblis si gan. H.M.M.H.H. tertawa besar Sin Wantong. Minggir membentak kembali iblis ini sambil maju ketika melihat pedang pusaka di tangan lawan berhasil membabat kutung dua buah senjata anak buahnya. Para pengepung itu membuka jalan untuk gan lengtu masuk pertempuran yang segera disertai putaran-putaran senjatanya sambil menghindar sumakuan mencoba memasang mata. Serang. Jangan kasih kesempatan bernapas menggeledek si iblis karena hantaman-hantamannya selalu kena diluputkan oleh Sin Wantong. Bersamaan habisnya ucapan itu lima macam senjata kembali telah mengurung si bocah lutung sakti. Tetapi ketika ia mencoba menyampok dengan memutar pedangnya mereka yang telah berpengalaman segera menarik senjatanya. Disusul dengan serangan-serangan lain dari berbagai arah. Hanya buat sesaat sungguh sukar untuk merobohkan pendekar ini sekalipun Gan Lengtu langsung memimpin sendiri penyerangan-penyerangannya. Ketika matanya melirik Sumakuan mendapat kenyataan Tiang Giyok telah terlibat pertempuran dengan empat orang yang kepandainya rata-rata tidak lemah. Kemudian ditambah si iblis bertina yang maju dan menyerang dengan kalap buat mencuci rasa malunya dikalahkan tadi. Dari lawan-lawan itu justru serangan si nenek yang nekat ini yang paling berbahaya. Dengan cepat pemuda itu jadi keripuhan dan sebentar lagi pasti akan keteter. Hanya karena senjatanya pedang pusaka para pembantu yang mengepung itu tidak dapat mengambil keuntungan banyak. Dari rombongan Gan Lengtu yang hampir 20 orang itu jumlahnya 6 orang telah dirobohkan, 5 orang mengepungnya dan masih ada 2 orang yang belum bertempur sepenuh hati karena tempat sempit yang dirasa penuh sesak. Namun jika mereka bertempur terus-terusan begitu sumah kuantau akhirnya mereka berdua juga yang akan kalah. Berpikir sampai di sini tiba-tiba Sin Wantong bersuit nyaring dan merobah caranya bertempur. Sekali terjang ia menyerang hebat kedua musuh yang berada di hadapannya. Sebelum temannya yang di belakang sempat menyerang melihat lawan-lawan itu main menghindar, mendadak dengan gerakan kilatia berbalik serta berturut-turut menendangkan kakinya. Berbareng suara gedabrugan 2 orang terlempar kena tendang dan yang ketiga walaupun tidak sampai terbanting meringis-ringis kesakitan karena dadanya telak termakan sepatusi bocah lutung sakti. Begitu kepungan bobol sumah kuant memburu ke arah tiang giyok yang mulai terkepung pula. Sekali gentak ia menyambar leher baju seorang di belakang si pemuda dan melemparkannya ke arah gan lengcu yang tengah datang memburu. Giyok bin Lian Hoan saking mededeknya hatinya yang gemes tak terlampiaskan telah mengeperukan gagang tumbaknya sekuat tenaga ke arah belakang lawan. Malang bukan sumah kuant yang jadi korban, kini malah bawahannya yang termakan senjata tuannya. Sambil menjerit nyaring korban ini memegangi kepalanya bagaikan anjing terkuing-kuing kena pentung. Segera terjadi perubahan dalam gelanggang pertarungan, kini pertempuran semerawut kacau balau. Menggunakan kesempatan suasana serbab panik sumah kuant mengandalkan kegesitannya mencolek sana dan tutup sini dengan ujung pedangnya. Inilah tipu-tipu dari jurus-jurus ilmu kau kun atau silat monyet yang menjadi kemahirannya. Itu sebabnya pula ia sampai digelari sinwantong atau si bocah lutung takti dikarenakan wajahnya yang senantiasa muda bagai kekanak-anakan. Sebentar saja dua pengepung tiang Giyok telah tertotok roboh dan dua orang lagi dari pengepungnya yang bersama-sama gan lengtu tergores kena luka pedang. Dalam pada itu sumah kuant berhasil mendekati si pedang kilat dan menalangi menyempuk senjata Pat Chiehujin yang mulai membadai mengurungnya. Keadaan tiang Giyok memang mulai sulit karena kalau permulaan ini bertempur secara berani, tapi kemudian ia harus berlaku hati-hati khawatir akan senjata rahasia iblis betina ini. Sebaliknya Pat Chiehujin mengamuk secara membabi buta tanpa menghiraukan lagi keselamatan dirinya hanya demi menebus kekalahannya karena barusan kecundang dan hampir dia celaka 13. Ditambah empat pengeroyok itu melakukan tekanan berat. Maka sudah dapat diramalkan ia akan terancam bahaya nantinya. Kini dengan datangnya sumah kuant ke sampingnya telah menambah semangat tempur si pemuda. Tak kurang garang ia pun langsung menerjang dan berhasil menyayat sedikit kepala serigea di ujung tongkat si nenek berwajah menyep tersebut. Sudah tentu ini mengecilkan hati Pat Chiehujin apalagi di atasin wantong berada di sampingnya hingga dia tak berani merangsek ke lebih jauh. Cepat berlalu dari sini berkata sumah kuant perlahan pada si pemuda. Tiang Giok menoleh dengan keheranan. Tapi sumah kuant telah menjelaskan sebelum ia mencoba bertanya. Lekas, keadaan tak menguntungkan kita. Dan Ciam Puei tanyanya. Aku masih bisa bertahan. Aku akan membendung mereka merangsek sampai engkau tak terkejar. Nantikan aku di pintu kota sebelah selatan. Awas! Tiba-tiba si bocah lutung sakti melompat dan mendupak dua orang dari tiga pembokong si pemuda dari belakangnya. Kemudian dengan kegesiptan yang mengagumkan ia selipkan pedangnya dan menangkap pundak orang ketiga. Secepat kilat ia melemparnya hingga tubuhnya dengan memecahkan kaca-kaca jendela jatuh keluar sambil mengeluarkan suara lolongan. Ayo, cepat! Mulutnya berkata tangan Sinwantong memungut pecahan-pecahan kayu meja dan menimpuk padam sebuah penerangan yang terpasang di loteng. Sebelum ia sempat lagi melakukan hal yang serupa serangan Pat Chiehujain dan Gan Lengtu telah datang berbareng mengeperuk. Terpaksa ia cabut pedangnya kembali serta melakukan perlawanan yang gigih. Tanpa sangsi si pemuda menendang seorang yang hendak merayap bangun hingga terjerembap kembali. Ia hanya sempat memadamkan sebuah penerangan pula karena bawahan Giyok bin Lian Hoan keburu meluruk maju. Setelah menoleh sekali lagi kemudian tiang Giyok melompat keluar melalui jendela yang amberol. Begitu kakinya hingga ke jalan tangannya dikerjakan menusuk orang yang dilemparkan Sinwantong tadi hingga tanpa berteriak lawan ini berkelecetan meregang nyawa. Tak menyianyikan kesempatan ia berlari-lari di antara rumah-rumah untuk menghindar. Kegelapan malam membantunya banyak hingga dengan cepat ia telah meninggalkan tempat kejadian dan pusat keramaian kota. Selelah berlari-lari sekian lama ia kendorkan langkahnya karena yakin tak ada yang mengejar. Agaknya Sinwantong berhasil menahan melibat mereka hingga tak ada seorangpun yang sempat memburu mengikutinya. Dengan menanyakan seorang penduduk tiang Giyok berhasil selamat sampai ke pintu kota selatan tanpa mencurigakan atau meninggalkan jejak. Ia kemudian berdiri menantikan di tempat yang teraling sambil harap-harap cemas. Kira-kira sepenyulut hiu telah berlalu. Ia jadi tambah gelisah. Pikirannya bekerja, baru kemudian ia memutuskan untuk kembali ke tempat kejadian melihat sendiri keadaan sekalian mengambil kodanya. Tapi tak usah menunggu terlalu lama ia segera melihat bayangan hitam berkelebat gesit sekali ke arahnya. Tiang Giyok menampakkan diri dan benar saja yang datang itu adalah Sinwantong Sumakuan. Cepat ia memberi hormat, namun Sumakuan telah hulapkan tangannya dan membawanya ke sebuah penginapan kecil. Mereka mengambil sebuah kamar untuk istirahat sambil pasang ngomong. Dari sini Sinwantong menyuruh orang mengambil kodat Tiang Giyok yang tertinggal di tempat pertemuan. Sementara kita aman di sini, mungkin mereka telah meninggalkan kota Siang yang cukup jauh. Tapi mereka akan segera kembali begitu mengetahui tak menemukan jejakku. Sengaja aku menuju ke utara agar mereka mengira aku kembali ke tempatku sendiri, tapi... Yang paling baik sekarang kita justru menuju ke selatan dari mana mereka berasal datang, Sumakuan menjelaskan. Apakah mereka tidak bisa dilawan, Ciam Pue bertanya Tiang Giyok. Sinwantong termenung sesaat serta mengerutkan alisnya. Apakah ada pesan dari suhumu tiba-tiba ia menoleh. Aku diutus untuk menyampaikan sepucuk surat pada Ciam Pue, cepat Tiang Giyok mengeluarkan suratnya yang hampir terlupakan. Sambil membaca dahi Sinwantong berkerut-kerut, setelah selesai ia seakan-akan terbengong dengan wajah berubah kaget. Ada sesuatu, Ciam Pue. Sesudah gurumu memberikan titah-titah apakah meninggalkan sesuatu pesan terakhir kepadamu. Kapan engkau melihatnya lagi sesudah itu balik bertanya Sumakuan. Tidak, sesudah itu tidak pernah lagi, katanya beliau akan menutup pintu perguruan, teruskan, pintanya. Terpaksa Tiang Giyok ceritakan hal-hal aneh yang terjadi selama menjelang keberangkatan mereka sampai Toa Suhengnya Hoa Tik Bun diangkat sebagai Chiang Bunjin yang baru dari Tiang Yang Pei. Begitu selesai ia bercerita tangan Sumakuan yang berpegangan ke meja jadi bergetaran hingga getaran tersebut terasa pada Tiang Giyok, wajahnya pucat pias. Ada apa Ciam Pue hati si pemuda pun jadi tegang melihat ada sesuatu yang tidak beres. Meja. Tidak, tidak apa-apa, cepat Sinwantong menghirup tehnya yang berada di atas. Mengapa? Tanpa suhumu keluar lagi akan makin sukar kedua iblis itu di Basni, Sumakuan. Menghelah nafas. Sudah terang mereka melakukan perjalanan sambil mengumpulkan bala bantuan untuk menumpas pendekar-pendekar di zaman ini dan membuat berbagai keonaran. Engkau melihat kedua orang yang tadi bergebrak melawan kita Tiang Giyok mengiakan. Itulah Siang Hai Siang Kwei dari Lembah Wang Ho yang telah bergabung. Nama dua persaudaraan Siang telah cukup dikenal di bagian utara sebagai penjahat-penjahat kejam dan tak kenal peri kemanusiaan. Nampaknya saja mereka seperti orang baik-baik padahal adalah orang-orang yang keji dan tamat. Maka Tiang Giyok pun berprihatin untuk keadaan ini, ramalan Tiang Itcinjin ternyata tak pernah meleset. Apakah suhu tak pernah menceritakan keadaannya pada ciampu cesin wantong menggeleng? Ia hanya berpesan agar aku mau melihatkan ketiga muridnya. Baik, dengan segala daya kita harus menghadapi mereka tangan kirinya menumbuk meja. Perlahan-lahan ia mengeluarkan tangan kanannya yang selalu disembunyikan di saku bajunya. Tangan itu ternyata kutung sebatas pergelangan dan dibungkus dengan kain pembalut. Ia acungkan tangan tersebut dan memperhatikannya dengan seksama. Orang mengira aku hanya bisa menggunakan tangan kanan, justru kehebatan pedangku adalah yang berada di tangan kiri, lambat-lambat ia berkata. Sebentar aku akan ajarkan ilmu pedang itu padamu. Pada tengah malam kukira mereka akan memasuki kota ini lagi buat menyelidiki, maka kita harus ke utara agar tidak bentruk. Mari kita istirahat sebentar untuk mengumpulkan semangat. Sumakuan terus bertindak ke pembaringan dan duduk bersila guna bersemedi. Tiang Giok pun menelat contohnya di pembaringan lain yang tersedia. Ketika kentongan tengah malam berbunyi mereka meleki matanya. Segera Sumakuan membereskan pembayarannya penginapan tersebut. Dengan menyua penjaga pintu kota mereka berhasil keluar menuju ke selatan. Kedua orang menunggang satu kuda dan mengambil jalan memutar untuk mengambil jalan ke utara. Benar saja ketika lewat tengah malam rombongan Giok bin Lian Hoan tiba dan berhasil mengusut penginapan mereka tapi terlambat, keduanya telah berlalu. Untuk melampiaskan kemendongkolannya Gan Leng Tzu menghancurkan penginapan kecil itu dan membunuh penghuninya semua sampai bersih. Mencari jejak. Sumakuan tengah berdiri sambil mengabungkan pedangnya, dengan seksa mati yang Giok memperhatikan kedudukannya. Untuk sesaat kemudian ia mulai bersilat dengan pedang di tangan kiri, selesai itu giliran si pemuda yang mulai memahamkannya. Beberapa kali berlatih Tiang Giok paham dasar-dasar ilmu yang diajarkan tersebut. Meskipun julukannya si pedang kilat ketika dicoba bergebrak sekalipun tak pernah pedangnya menyembolu ujung baju Sumakuan. Sin Wantong hentikan latihannya dan duduk termenung. Keduanya tenggelam dalam lamunan di atas bukit itu yang sengaja mereka pilih. Terang kita berdua tak akan mampu menandingi mereka yang berjumlah banyak, si bocah lutung sakti berkata. Tanpa menggunakan akal untuk memadamkan pelita-pelita di loteng tadi aku sangsi apakah aku bakalan bisa lolos dari kepungan mereka semua. Apakah kita tidak mencari daya Ciam Pueengka sendiri punya daya itu? Coba katakan. Kita mengundang bala bantuan pula. Kami bertiga diutus oleh Suhu untuk menyampaikan tiga pucuk surat pada tiga alamat. Pertama Ciam Puee dan masih ada lagi dua Ciam Puee Teng Bunciat dan Lim Yokli. Wajah Sumakuan jadi muram, ia menunduk dan mendengarkan terus urayan si pemuda. Jika kita bisa mengumpulkan pembantu yang sama banyak, apakah dikhawatirkan tidak bisa menumpas mereka? Tanda petik. Kukira sulit, lagi pula mereka kebanyakan mementingkan diri sendiri dan hanya menjaga namanya saja. Soal bencana umum kebanyakan mereka tak mau tahu menahu. Dalam selama perjalananku baru-baru akhir ini ku dengar korban-korban mulai berguguran dan satu persatu rumah perguruan mulai disatroni oleh mereka serta di bumi hanguskan. Kukira tokoh-tokoh kosen yang setara dengan Giyok bin Lian Hoan sudah tak banyak lagi di dunia ini. Lalu apakah kita akan berpeluk tangan dan membiarkannya saja? Ciam Puee hati Tiang Giyok mulai tak enak. Sin Wantong membuang pandang ke samping dan tak menyaut. Kemudian ia berbangkit dan mulai jalan mondar mandir. Ada. Ada tiba-tiba ia berseru. Bagaimana Ciam Puee Tiang Giyok pun bangkit. Hanya dengan Lohan Capsa Ciam ia akan bisa ditundukan Sin Wantong bicara bernapsu. Lohan Capsa Ciam? Ya, tiga belas jurus pepukulan tenaga biksu, siapakah lalu yang mempergunakannya? Hah, apakah Toa Suheng Mohoatik Bun tidak memahaminya melengak sumakuan? Kini ia yang jadi sangat keheranan. Tidak, menggeleng Tiang Giyok. Pukulannya bagaimana tidak ku ketahui, namanya saja baru ku dengar. Bukankah Toa Suhengmu yang diangkat sebagai Ciam Bun Jin? Ya singkat ya mengangguk. Inilah yang aneh, gan lengtu sendiri memusuhi perguruannya hanya untuk mendapat rahasia pukulan tersebut. Tapi ia selalu dapat dihalau dengan ilmu itu, bahkan akhirnya diusir oleh gurumu, sumakuan tak percaya. Namun sesungguhnya Toa Suheng tak mengenal ilmu tersebut, bahkan nama itu baru sekarang ku ketahui. Kalau seandainya Toa Suheng bisa memainkannya, masakah aku tak dapat mengikutinya? Ilmu itu hanya diajarkan pada Ciam Bun Jin saja, setiap satu turunan satu. Sebenarnya perguruanmu hanya menerima murid seorang tapi gurumu telah melanggarnya dengan menerima sekaligus tiga murid, menerangkan si bocah lutung sakti. Sekarang giliran Tiang Giyok mulai heran. Tentu ada sebab-sebabnya maka Toa Suhengmu tidak diajarkan ilmu itu. Kini sudah tak ada gunanya mengusutnya lagi dan bukan waktunya, sumakuan menunduk. Pemuda itu pun tegang hatinya, namun ia hanya bisa memandang wajah yang muram. Itu. Coba kau ulangi permainan pekau Kiam Hoat, ilmu pedang kerap putih tadi. Pintanya si bocah lutung sakti akhirnya. Tiang Giyok mengiakan dan mulai bersilat dengan pedang di tangan kiri menurut ajaran Sin Wan Tong, ia bermain dengan sungguh-sungguh hingga seakan-akan melupakan keadaan sekelilingnya. Tubuhnya dengan gesit berkelebat-kelebat sementara sinar kebiru-biruan berkilat-kilat di antara keremangan sinar fajar. Sambil memperhatikan kepala sumakuan manggut-manggut, hatinya pun sedikit terhibur. Ilmu ini adalah ciptaanku yang digubah dari cangkokan sari ilmu-ilmu pelbagai macam pedang yang ada di jagad ini. Maka mungkin banyak kemiripan dengan ilmu-ilmu lain, bahkan ada juga yang hampir bersamaan dengan tiang yang Kiam Hoat dari perguruanmu sendiri. Alangkah baiknya kalau suatu hari kelak engkau bisa menggabungkan permainan kedua pedangmu di tangan kiri dan kanan, mungkin pada saat itu sudah sukar akan dicari tandingannya yang setimpal, ia menerangkan. Hanya sayang, toh dengan ilmu gabungan itu belum tentu kita bisa menumpas rombongan si iblis sekarang. Jadi kalau begitu menurut Ciam Hoat hanya suhu saja yang bisa mengalahkan rombongan gan lengtu bertanya tiang giok. Begitulah kira-kira. Tapi mungkin, suhumu tak akan pernah keluar lagi dari pintu perguruanmu selama-lamanya setelah selang sesaat segera disambung oleh sumak. Kuan. Benarkah di antara engkau-engkau bertiga tidak ada yang paham lohan capsa jiang? Tecu sungguh tidak pernah mempelajari. Kami bertiga saling mengetahui sampai di mana kepandayan masing-masing, karena kami tidak pernah sembunyi-sembunyi kalau berlatih walaupun suhu memberikan pelajaran yang berbeda-beda bertiga. Apakah engkau tidak pernah melihat di antara saudara-saudaramu ada yang berlatih pukulan yang gerakan pertamanya selalu dengan menggunakan tangan terangkat ke atas tanya lagi sinuantong? Eh u, ya, lohan capsa ciang. Jia suheng berseru tiang giok setelah teringat kembali pada peristiwa mula-mula mereka dipanggil dan dihadapkan pada tiangit cinjin serta tatkala suhengnya ong tiang yang memainkan jurus yang serba asing bagi mereka. Ia segera pusatkan pikiran untuk mengingat-ingat dan perlahan-lahan ia mengangkat tangannya untuk mencari bentuk pembukaan pukulan yang pernah dimainkan seng suheng tersebut. Apakah yang ciang poe maksud kira-kira pukulan yang demikian? Ya tegas sumakuan menyaut. Siapakah yang pernah memainkannya sampai habis tiga belas jurus? Kukira jia suheng ong tiang yang. Nah, itulah orang yang harus kita cari wajah sinwantong berseri-seri setelah tadi menampak ketegangan. Namun jia suheng bukanlah ciang bunjin. Suhu sendiri yang telah mengangkat toa suheng sebagai pimpinan kami, ia lalu ceritakan semua kejadiannya. Kembali ada yang aneh dalam hal ini, merenung pendekar tua berwajah kanak-anak ini sambil menunjang dagunya dengan jari-jari tangan kirinya. Kemudian suara yang keluar terdengar perlahan dan lambat-lambat. Kukira kunci rahasia semuanya ini ada pada tiang ipcinjin. Kalau saja aku masih sempat menemuinya. Teocu kurang paham maksud ciang poe memotong tiang giok. Sudahlah, masih ada hal yang perlu kutanyakan padamu, menukas pula sumakuan. Kalau menurut penilaianmu pribadi siapa yang lebih kuat di antara toa suhengmu atau jia suhengmu? Atau siapa saja di antara kamu bertiga yang paling bisa bertahan kalau latihan dengan gurumu? Jia suheng. Bahkan menurut teocu ia adalah yang terkosen di antara kami. Pedang adalah kemahiran teocu. Jia suheng lebih suka berkelahi dengan tangan kosong. Bila membicarakan kebijaksanaan toa suheng adalah yang teratas, terlebih-lebih ya lebih tua beberapa puluh tahun di antara kami. Baik, mengangguk sumakuan. Agaknya tiang yang pei masih bisa bertahan tak sampai runtuh sekarang apa rencanamu? Sudah tentu kembali ke gunung kami karena tugas teocu telah terpenuhi. Bagus, sekarang dengarkan baik-baik. Bila engkau kembali segeralah cari jia suhengmu itu buat menghadapi si iblis. Katakan hanya dengan lohan capsaci yang ia baru bisa ditumpas. Kukira bila dengan sepenuh hati engkau bertiga menempurnya gerombolan mereka pasti akan kalah. Sampai di sini saja dulu perjumpaan kita, sumakuan mengangkat tangannya. Akan kemanakah ciam poe sekarang tanya si pemuda? Kupikir aku akan mencari suatu tempat yang sunyi dan terpencil buat memahamkan semacam ilmu lagi yang kelak bisa dipakai sebagai tandingan dalam menghadapi orang macam kedua iblis itu. Apakah ciam poe sudah menemukan tempatnya? Sumakuan menggeleng. Tiang Giok lalu ceritakan penemuan tempat di lembah bawah gunung Sarang Hun Chue E Moong beberapa hari yang lalu yang pernah ditinggali cucu murid Siao Bian Sia Seng. Kukira itu pun baik. Sekarang aku akan membereskan sesuatu hal dulu, sudah itu nanti kucoba kesana melihatnya hati-hatilah di perjalanan. Dengan habisnya ucapan tersebut tubuh Sin Wan Tong telah berkelebat ke arah timur yang kemudian merupakan bayangan dan akhirnya setitik hitam yang hilang di sinar fajar. Tanpa menyianyakan waktu Tiang Giok pun cemplak kudanya ditujukan ke arah selatan dengan memutari kota Siongjang. Maka ketika rombongan si iblis Gan Leng Tu menuju ke utara mencari jejak mereka, kembali gerombolan ini tidak berhasil menemukan sesuatu. Tiang Giok kemudian kendaraan kembali melalui jalan yang pernah ditempuhnya untuk langsung pulang. Sengaja ia tidak singgah ke dalam kota Keng Chiu melainkan menginap di sebuah dusun untuk keesokannya menempuh perjalanan lagi. Sesampai lima cunt tujuan yang utama adalah menengok kedua anak Siaw Leong dan Siaw Hoa di desa berikutnya yang ternyata telah selama tiba di Lieke Ocung. Batapa gembiranya pertemuan mereka dan betapa terima kasihnya pula si ibu yang dihadiahi dua anak manis-manis. Tiang Giok lihat keadaan kedua anak sehat-sehat dan terurus baik dengan limpahan kasih sayang yang tak mungkin didapat begitu saja dari orang kebanyakan. Oleh karenanya pertemuan semuanya kali ini dalam suasana bahagia. Namun sayang hanya sebentar, Tiang Giok tak bisa lama-lama di situ lebih dari satu hari. Keesokan harinya ia telah melanjutkan perjalanannya untuk seterusnya mendaki Taluyang San. Mengetahui sebentar lagi bakal menghadap gurunya yang tercinta hatinya jadi girang tak kepalang. Hanya sesampai di bawah gunung kegirangan itu Sirna begitu mendengar kabar bahwa rumah perguruannya telah musnah di bumi hanguskan oleh gerombolan yang diduganya keras dari Giok bin Lian Hoan. Dan kenyataan membuktikan apa yang diceritakan orang sewaktu ia bisa menjumpai kembali jia suhengnya Ong Tiang Giang. Demikianlah kisah si pedang kilat. Dengan seksama Tiang Giok memperhatikan suhengnya Tiang Giang memainkan jurus-jurus Lohan Capsa Tiang dengan antep. Ketika sampai jurus penutup ke-13 pukulan pembelah bumi dan penghancur gunung, tenaga Tiang Giang dengan derasnya meluncur menghantam batu besar di samping serta tanah di bawahnya. Dengan suara berdebom tanah ini berlubang bagai kejatuhan benda berat sebesar kepala orang, sedang batu itu gompal dan pecahan-pecahannya berhamburan. Tiang Giang hentikan latihannya sambil menyeka keringat di jidatnya. Hari itu adalah hari kelima ia tiba di gunung dan tiga hari telah berkumpul bersama-sama Tiang Giok. Pertemuan kembali sudah tentu membawa suka duka, namun di samping itu perasaan was-was karena Sang Toa Suheng belum kunjung tiba juga. Sambil menantikannya mereka saling melatih dan bertukar kepandayan. Dari Tiang Giok kakak seperguruannya belajar ilmu-ilmu pedang yang didapatnya, sebaliknya oleh Tiang Giang dilatih perkelahian tangan kosong. Dan akhirnya si jago kedua ini mengambil putusan untuk mengajarkan lohan capsa Chiang kepada Tiang Giok hari itu. Sekarang engkau berlatihlah menurut petunjuk-petunjukku ini, Suteh, menitah Seng Suheng. Aku tersentak kaget si pedang kilat. Tapi ini ilmu untuk para Chiang Bun Jin. Aku juga bukan Chiang Bun Jin dan secara kebetulan suhu menurunkannya. Toa Suheng sendiri tidak mengerti ilmu ini, siapa tahu salah satu di antara kita bakal mengalami kena petaka. Maka yang ketinggalan berkewajiban untuk meneruskan menurunkan dan mengembangkannya agar Tiang Yang P tidak punah, menyahut Tiang Yang. Engkau tak usah sungkan-sungkan, keadaan telah demikian mendesak dan memaksa. Tiang Giok mengangguk dan bertindak menuju lapangan. Dalam hatinya merasa Seng Jie Suhengnya ini yang lebih suruh untuk jabatan Chiang Bun Jin karena orangnya kokoh bagai batu karang nampaknya. Tapi Suhengnya telah terlanjur memilih Toa Suhengnya Hoa Tik Bun sebagai pimpinan, tentu ada maksud-maksud tertentu terselip yang ia tidak mengerti. Ia telah menyampaikan juga pesan Sin Wan Tong Sumak Wan pada Suhengnya ini, namun tampaknya ia tidak terlalu meluap untuk mencari dan mengejar Gan Leng Tu. Lebih banyak perhitungan cermat agaknya yang harus dirumuskan. Ia pikir kata itu cukup beralasan, biar bagaimana ia harus bisa lohancapsa Chiang. Siapa tahu suatu hari mereka bisa bergabung menggunakannya. Dengan petunjuk-petunjuk Tiang Giok inilah Tiang Giok mulai berlatih ilmu yang dirasanya tersulit dalam pelajaran seumur hidupnya. Hal ini dapat dimengerti karena luakang Tiang Giok setingkat di bawah lagi Tik Bun padahal Toa Suhengnya setingkat di bawah Tiang Giok. Maka kemajuannya agak sukar karena lambdasan yang diperlukannya sangat kurang, meskipun demikian kemudian dasar-dasar ilmu itu telah dipahami olehnya tinggal menunggu perkembangannya saja di kemudian hari. Di tangannya sekarang ilmu itu seakan-akan kehilangan perbawahnya. Tiang Giok pun tak terlalu mendesak begitu melihat dengan kesukaran adik seperguruannya mencoba memahami jurus demi jurus pukulan-pukulan tenaga biksu ini. Ia kemudian memberikan ilmu-ilmu lainnya yang sederhana yang mudah dipahami, terakhir pula ilmu pukulan tunggal tiada taranya. Dengan it yang sinkang itu baru Tiang Giok bisa belajar banyak yang bakal tak mengecewakan dalam pertempuran. Kembali sehari telah lewat, tapi yang ditunggu tidak ada tanda-tanda hendak muncul. Sementara makan minum dikenai arak bekas pelayan mereka Tiang Yang mengajak berunding Seng Sutae. Besok adalah batas hari selambat-lambatnya yang dijanjikan untuk kita saling berkumpul. Apabila besok pagi itu asuh yang tidak juga muncul terpaksa malamnya kita berangkat mencarinya. Betul kukira ada apa-apa. Mungkin sesuatu terjadi seperti pengalaman kita, sahut Tiang Giok. Bicara sampai di sini wajahnya jadi memerah karena jengah bila mengingat peristiwa-peristiwa dengan Yali Kiong Chu. Demikian pula Tiang Yang merasa serba salah menyadari hal yang pernah terjadi antara dirinya dengan si janda misterius. Meskipun mereka telah saling menceritakan pengalaman mereka masing-masing, namun sesungguhnya yang mengenai pribadi tidak pernah mereka singgung-singgung apalagi dibumbui. Betul mereka sama dewasa, tapi soal pengalaman asmara adalah baru dan mereka masih malu-malu untuk bercerita. Maka seketika pembicaraan terhenti sebelum akhirnya Tiang Yang membicarakan lagi masalah rencana perjalanan mereka. Keesokan paginya benar saja Hoatik Bun tidak muncul, sampai menjelang maghrib ditunggu kemudian mereka bersiap-siap buat berangkat. Kepada kedua bekas pelayan mereka meninggalkan pesan agar secepatnya menyusul apabila Sang Toa Suheng kembali dalam beberapa hari ini. Ketika Senja mulai turun kedua saudara seperguruan telah keperak kudanya meninggalkan Taluyang San. Tujuan mereka sekarang adalah kegobiesan. Pertama-tama Tiang Yang menuju ke kota kecil Kiating di mana ia berpisah dengan Toa Suhengnya hampir sebulan yang lalu. Dari tanda-tanda dan keterangan yang diperoleh mereka mencoba menyusuri jalan yang pernah dipakai atau dilalui Hoatik Bun. Perjalanan cukup memakan waktu karena sambil jalan mereka menyidik buat mencari jejak Sang Toa Suheng tersebut. Ditambah mereka tidak bisa berangkat terlalu cepat-cepat takut kehilangan sesuatu yang berharga dan berarti untuk dicari. Benar saja berkat ketekunan mereka akhirnya mereka berhasil mendapat apa yang mereka harapkan. Di sebuah hutan di Provinsi Siamsai ditemukan tanda-tanda yang ditinggalkan Hoatik Bun. Pertandaan itu terus urut walaupun berubah-ubah atau arahnya mungkin kembali. Namun ketika tanda itu memasuki kota Lok yang jejak Toa Suheng tersebut hilang. Ubek-ubekan mereka mencari sia-sia belaka. Bahkan keterangan-keterangan yang ditanyakan tak pernah diperoleh. Terpaksa mereka berunding lagi. Akhirnya disepakati mereka berdua akan mencari Hoatik Bun secara berpencar. Tiang Yang akan melanjutkan perjalanannya terus sampai ke Gobiesan, sedang Tiang Giyok kembali ke arah selatan mencari kabar lain atau jejak baru. Setelah itu mereka akan bertemu di kota Siang Yang dalam waktu setengah bulan. Gan Leng Hoa. Tanpa aral melintang beberapa hari kemudian Tiang Yang telah memasuki wilayah daerah Gobiesan. Hari itu ia mendaki gunung ke tempat yang dicari. Di sebuah pos penjagaan ia diterima oleh petugas yang akan menyampaikan kedatangan tamu kepada pimpinan. Sejak pertama turun temurun pimpinan Gobi Yee Pei selalu dipegang oleh wanita. Maka kini nama Liyah Yap Lim Yokeli yang bergelar biksuni si tangan panjang sudah tak asing lagi, terlebih-lebih karena di masa mudanya dia adalah seorang pendekar wanita yang sering melakukan pelbagai macam kebajikan. Maka ketika di hari tua dia memilih jalan hidup sendiri dengan mengasingkan diri tentu mempunyai kisah tersendiri yang menarik. Sebagai orang yang patuh dan bersedia menerima peraturan yang berlaku di sesuatu tempat si jago kedua menyerahkan kodanya dan pedang kayu hiasan di punggungnya kepada penjaga. Sambil menantikan ia mereka-reka dalam pikiran apa kira-kira yang akan disampaikan pada ciam poe wanita itu. Di sini ia disugur teh wangi yang diterimanya tanpa sungkan-sungkan. Kira-kira sepenyulut hiu barulah ketua Gobi Yee Pei tersebut berkenan menerima si tamu. Ini saja menurut penjaga di luar kebiasaan karena biasanya hanya disuruh menemui wakilnya atau murid kepercayaan. Dari sini langsung ia dibawa ke balai rung tempat tamu untuk menjumpai dulu murid yang akan mengantar lebih jauh. Begitu sampai tiang yang disambut oleh seorang gadis yang berwajah keren yang segera mengulung senyum melihat tindakannya yang gagah. Gadis itu membawanya masuk ke ruang dalam di mana Seng Pertapa Wanita menantikan. Tiang Chiu Sutai Lim Yokli seorang yang berwajah halus, mukanya putih dan bermata sipit. Dia duduk bersilah di atas sebuah bulatan bangku yang seperti terbuat dari kasur-kasur hingga menimbulkan gambaran mirip dalam cerita Dewi-Dewi di buku kuno. Pada masa mudanya dia pasti termasuk golongan yang disebut wanita cantik. Entah mengapa tak ada pemuda yang berhasil mempersuntingkan, bahkan dia lebih suka jadi seorang pertapa. Karena pada dasarnya wanita yang rela jadi pertapa adalah wanita-wanita yang berwajah kurang menarik atau jelek serta tak laku kawin. Kalau ada kekecualian pastilah dia itu bekas orang yang patah hati, istilahnya tumbang harapan karena cinta yang setengah jalan. Dengan hikmat tiang yang memberi hormat kepada biksuni tersebut. Tanpa memperlihatkan mimik dan rona perubahan di wajahnya dia mempersilahkan si pemuda duduk. Tangannya yang ramping halus menunjuk ke sebuah bangku bundar dari kain cinta pula. Begitu pantatnya menyentuh ini tiang yang rasakan bagai sebuah bantal yang sengaja dipadatkan. Jauh-jauh engkau mencariku tentu ada sesuatu yang penting hendak disampaikan bertanya sang biksuni, suaranya bening dan datar. Ya, pertama-tama teocu mengirimkan salam dari suhu di tali yang san serta untuk menanyakan keadaan ciam poe apakah baik-baik saja menyahut tiang yang. Tiang ciu sutai terpekur sesaat. Terima kasih, jawabnya lirih dan suaranya berubah seakan-akan gadis yang malu. Malu. Lalu? Beberapa waktu yang lalu Giyok bin Lian Hoan Gan Leng Tu dan Bian Ciu Tok Chiang. Pat Cie Hujan telah memasuki Tiong Goan dan mulai mengaduk daratan ini. Ciam poe diminta kesediaannya turun gunung untuk turut menangani kejahatannya tersebut. Tiang yang kemudian menceritakan apa yang diketahuinya dan yang suruh disampaikan oleh Tiang Nip Chin Jin pada sahabat-sahabatnya sebelum wafat. Mengapa suhumu sendiri tidak turun tangan? Mereka berdua pasti bukan tandingannya. Lim Yoli mengangkat alisnya. Suhu tak dapat. Apa sebabnya bertanya lagi si Bik Suni? Tiang yang jadi susah untuk menjawabnya. Ia melirik ke arah murid Seng Pertapa tersebut yang berdiri di samping. Tiang yang jadi tersenyum ketika nampak dia seperti orang tengah kesengsem tanpa memperhatikan sesuatu. Tiang Chiu Sutai pun segera menoleh ke arah muridnya dan mengangguk. Manting tinggalkanlah dulu tempat ini dan larang murid-murid lain datang ke sini sebelum kupanggil, tegurnya. Murid tersebut mengangguk dan sebelum berlalu terlebih dahulu melirik ke arah si jago kedua dengan pandangan yang mengesan. Tiang yang jadi serba salah serta cepat-cepat menunduk menatap lantai. Apakah suhumu telah wafat bertanya Seng Bik Suni begitu pintu tertutup kembali? Tiang Pue sudah tahu tersentak kaget Tiang yang balik bertanya. Tidak, aku hanya tanya padamu, suara itu tak lampias. Ya, beliau telah mangkat, sebaliknya si pemuda yang terharu kini malah tubuh Bik Suni itu yang bergetar menggigil menahan perasaannya. Coba ceritakan, setelah menguasai dirinya kembali Lim Yokli meminta. Baiklah, Chiang Pue, terpekur sesaat baru Tiang Yang menjawab. Kemudian ia ceritakan hal yang terjadi dengan dirinya. Dengan penuh perhatian si Bik Suni mendengarkan. Jadi engkau kini telah mempelajari lohan Capsa Chiang selesai cerita itu Lim Yokli bertanya. Si pemuda hanya mengangguk. Lalu apa yang kau harapkan lagi dari diriku yang sudah renta begini tersenyum lemah Seng Pertapa Wanita? Barangkali Chiang Pue bisa membantu dan memberi petunjuk. Kematian iblis itu justru berada di tanganmu. Kini tinggal engkau niat melaksanakan atau tidak. Chiang Pue maksud? Aku tidak akan pernah turun gunung lagi. Biarlah semua berlaku menurut jalannya takdir. Jadi menegas Tiang Yang. Apakah kita akan membiarkan kematian Teng Chiang Pue? Si pemuda lalu ceritakan pula tentang tuasnya Teng Bunciat. Meskipun ada rona yang menjalari parasnya, Bik Suni itu tidak mengentarakan perayaannya. Aku tidak takut mati, karena bagiku mati serupa saja seperti pulang ke rumah. Tapi apakah engkau ingin melihat kepalaku pun disunduk tumbaknya? Tanyanya. Tiang Yang tertegun dan tak berkata-kata seketika. Aku harus ceritakan padamu kami bertiga bersama Suma Kuan Suheng asalnya adalah saudara seperguruan. Baru di hari tua kami memilih jalan sendiri-sendiri. Maafkan aku tidak berniat menyinggung Chiang Pue, kalau boleh yang terakhir kalinya pertanyaan ini Tiang Yang berbangkit. Ya? Wampue ingin mengetahui tentang kedatangan Teng Hoa Teng Bun kegobiesan. Apakah ia menuju kemari berubah wajah si Bik Suni? Ia sebenarnya yang diutus ke sini menyampaikan surat suhu, namun hingga kini tak pernah ada beritanya dan kembali. Ia tidak pernah datang mencariku, Seng Pertapa menoleh ke samping, Wan Ping, masuk. Pintu terbuka dan murid tertua itu dengan wajah kemerah-merahan masuk ke dalam. Apakah selama beberapa hari yang lalu terlihat seseorang berkeliaran di daerah Gobi Yesans ini? Lim Yokli tujukan kata-katanya pada si murid. Tidak pernah sama sekali. Bahkan peronda yang suka menyelidiki sampai jauh di luar kekuasaan kita juga tidak menjumpai seorang pun. Si Bik Suni menunduk dan mulai menekuk jarinya seperti sedang menghitung-hitung. Ketika sinar matanya bentrok dengan tiang yang hati si pemuda jadi tegang. Ia tidak pernah sampai kemari. Lebih banyak bencana menimpanya di tengah jalan. Berkata si Bik Suni. Jejaknya hilang sesampai di Lok Yang, suara tiang yang tak lampias karena dadanya berguncang. Karilah lagi lebih ke arah selatan. Jika demikian izinkan Wampue sekarang juga minta diri, si pemuda segera memberi hormat. Lim Yokli hanya mengangguk tanpa berbangkit. Ilmu meramal ini adalah gurumu yang mengajarkannya padaku, siapa tahu suatu hari juga bisa berguna untuknya, dia menghela nafas. Sayang Wan Ping suruh wantarkan. Tamu kita ini. Tiang yang dengan cepat bertindak meninggalkan bangunan ini. Ia tidak memperhatikan lagi baik kata-kata terakhir si Bik Suni maupun keadaan sekitarnya karena perasaannya sudah tak karuhan. Yang ada dalam benaknya sekarang adalah cepat-cepat ia menjumpai Sang Toa Suheng dan menolongnya bila tertimpa bencana. Begitu sampai di luar dan sementara menuntun kudanya buat berlalu meninggalkan daerah Gobi Yesan sebuah bayangan putih berkelebat. Suheng, tunggu berseru suara seorang wanita muda. Begitu kata-katanya berakhir orangnya pun telah menyusul tiba yang tak lain murid kepala Tiang Chiu Sutai yang dipanggil Wan Ping oleh gurunya tersebut. Tiang yang urung untuk nyemplak ke kudanya dan memandang ke wajah si gadis. Ada yang hendak ku sampaikan padamu, katanya dengan malu-malu. Silahkan. Ingin ku ceritakan sedikit padamu. Sebenarnya Sumakuantoa Suple dan Tengbun Ciet Jie Supe dulu lama menaruh hati kepada Suhu. Dalam keadaan bimbang-bimbang hendak menentukan pilihan justru ketika terjun ke kalangan Kangou Suhu bertemu gurumu. Sayang gurumu itu orang yang menjunjung tinggi persahabaran dengan tidak mau melukai perasaan kedua supeh hingga lebih suka menerima jabatan Chiang Bunjin dari kaummu. Maka pada akhirnya kedua orang tidak pernah menikah sampai di hari tuanya dan guruku pun memilih memasuki perguruan Gobi YP ini. Tiang yang jadi tersenyum mendengar cerita si nona yang tak karuan juntrungnya ini. Lalu apa yang hendakkah sampaikan tanyanya? Ehu, Anu. Jika Suheng tak mencela kepandaianku yang rendah aku sudi turun gunung membantumu untuk sama-sama menanggulangi biang kejahatan itu, sahutnya dengan muka berubah merah. Apakah ini telah mendapat perkenan Suhu umum? Itu mudah diatur. Segera aku akan minta izin Suhu. Jika tak dapat perkenan juga aku bisa berangkat seorang diri buat menambah-nambah pengalaman. Terima kasih atas perhatian Wan Ping Mui, namun aku tak dapat menerima maksud baikmu itu. Maafkan bukan aku menganggap kepandaianmu rendah, hanya ku kira perkara ini memang harus ku urus dan ku selesaikan sendiri. Sebaiknya engkau tetap di sini tak kemana-mana agar tak digusari Suhumu, tiang yang memberi hormat. Segera ia nyemplak ke atas kudanya dan berseru. Sampai ketemu diiringi kata-kata ini ia larikan kudanya meninggalkan daerah Gobiyepei. Siang malam ia membedal kudanya hingga tak berapa hari ia telah mendekati kota Lokyang. Tak lama lagi ia akan sampai ke tempat yang dituju, maka ia kendorkan lari kudanya. Tadinya tiang yang berniat cepat memasuki Lokyang, namun karena suatu kecurigaan ia membatalkan maksudnya dan memutuskan untuk beristirahat di desa di depannya. Di kota kecil yang baru ditinggalkannya ia merasa beberapa pasang metu bangsat selalu menguntip serta mengawasinya. Maka sewaktu keluar kota tersebut ia kaburkan kudanya sekena-kenanya. Kemudian di desa berikutnya ia memutar dan bersembunyi untuk istirahat di salah satu rumah penduduk. Benar saja tak lama ia mendengar derap kuda yang lewat melalui desa ini. Melalui celah-celah lubang di istal kuda ia mengetahui rombongan tersebut terdiri dari belasan orang yang dikepalai oleh seorang wanita yaitu Pek Biye Hong, murid kepala Pek Ciehujin. Sambil rebahan di jerami tiang yang mencoba istirahat, namun ia tak bisa tertidur. Pikirannya bekerja terus dan ia yakin mereka akan mengubek di Lokyang guna menemukannya. Tapi ia tidak takut walaupun sekalian si iblis degan ada di sana. Maka ketika senjah turun mulai merayapi cakrawala ia bangkit dan berlalu guna memasuki kota Lokyang. Anehnya ia baru merasakan kantuk dari lelahnya perjalanan waktu tiba di kota. Lebih aneh di dalam kota itu ia tidak bersomblokan dengan batang hidung anak buah ganleng tuh. Mungkin mereka bersembunyi atau sudah berlalu meninggalkan kota. Malamnya selesai makan tiang yang sengaja berjalan-jalan melihat keramaian Lokyang dari dekat, tetapi ia tidak menemui Pek Biye Hong atau salah seorang pun yang dibawanya. Sewaktu ia rebahkan kembali dirinya di pembaringan penginapannya kantuknya dirasa menyerang hebat sekali. Tiang yang rasakan sesuatu yang tak wajar, cepat ia empos semangat untuk bertahan sebisa-bisanya. Ketika ia mencoba mengerahkan tenaga dirasanya dirinya lemas, justru itu dilihatnya dari bawah pintu seperti bayangan kaki orang tengah mengintip. Sadarlah ia kini telah terpedaya. Agaknya penginapan dekat pintu kota selatan ini merupakan kaki tangan dari komplotan mereka. Tadinya ia memilih yang dekat pintu kota itu dengan harapan besok secepatnya bisa berlalu, malah alih-alih sekarang ia terjebak. Dengan kertak gigi susah payah si jago kedua berhasil mengambil bubukan obat pemunah yang diberikan oleh Seng Sutein Tiang Giyok. Dalam selama perjalanan bersama si pedang kilat yang mulai mahir obat-obatan yang dipelajarinya dari tempat bawah lembah tempoh hari ia telah berjaga-jaga dan membuat persediaan buat menghadapi segala kemungkinan terutama dari racun-racun serta obat dius. Maka kini setelah berpisah Tiang Yang pun selalu membawa bawanya dalam saku pakaiannya. Cepat ia telan sebungkus obat ini sambil kerahkan dirinya melompat ke pintu. Sekali gentak ia membukanya dan tangan kanannya mencekuk orang yang berada di depan pintu dan melemparkan masuk. Tapi karena tak ada tenaga orang ini hanya terseret saja tanpa terbanting seperti biasanya. Terhuyung-huyung Tiang Yang tolak daun pintu hingga tertutup dan menghampiri ke arah si pelayan tua yang bungkuk dan berwajah culas itu. Apa yang ingin kau lakukan bentaknya? Eh u, tidak. Kami hanya disuruh menggigil si pelayan kaget. Tadinya Tiang Yang niat menanyakan siapa yang menyuruhnya, namun matanya dirasakan gelap pet-petan serta kepalanya berkunang-kunang. Menggunakan sisa tenaganya secepat kilat ia menotok ke arah jalan darah kematian tantong hiap di dada. Orang itu menjerit karena totokannya tak tepat, setelah diulangi sampai tiga kali barulah pelayan ini terkulai roboh binasa dengan meti melotot. Bertepatan itu pun tubuh si jago kedua amruk menelungkup ke tempat tidur tak sadarkan diri. Perlahan-lahan Tiang Yang angkat muka dari pembaringan sambil geleng-gelengkannya kepalanya untuk meyakinkan dirinya. Pusingnya telah berkurang tapi sekarang terganti hawa panas sekali yang terasa menyengat di sekelilingnya. Ketika dengan tangannya ia berhasil membuka kelopak matanya yang tadi rapat ia melihat dua orang bayangan berada dalam kamarnya. Dengan berindap-indap kedua orang itu dalam kobaran api yang membakar kamarnya mencoba menghampirinya dengan belati terhunus. Tiang Yang kerahkan tenaganya karena kuatnya kain seperti dalam genggamannya sampai hancur terkepal. Tahulah ia kekuatan obat pemunahnya telah bekerja. Begitu kedua bayangan datang dekat tiba-tiba Tiang Yang balikan badannya dan menendang berturut-turut dengan kedua kakinya berganti-ganti. Tendangan-tendangan yang permulaan berhasil mementalkan badik-badik di tangan kedua lawan tak dikenal dan yang berikutnya bersarang ke dada hingga muntah darah telah mengirimkan nyawa mereka ke akhirat. Tubuhnya berhamburan menumbuk perabotan dalam kamar. Bersamaan dengan suara gedebrugan itu pintu kamar yang menyala ditendang roboh dan sebuah tubuh yang lincah gesit molos dari kobaran api menerobos masuk dalam kamar dengan pedang ditusukan kepada si jago kedua. Namun Tiang Yang telah siap menyambutnya dengan jurus pukulan ke-13 dari lohan capsa ciang. Diiringi suara jeritan melengking tubuh itu terpental balik keluar pintu dan jatuh numprah dengan darah tersembur-sembur dari mulutnya. Tulang ulang dadanya pasti remuk atau luluh lantak dan nasib apesnya sudah dapat dipastikan. Tidak sampai di sini saja Tiang Yang segera benahkan buntelan barangnya dan turut mencelat keluar. Ia lihat si korbannya ternyata adalah pebiehong, matanya mendelik. Tapi sebelum ia sempat menegasi dua orang yang bercaping telah menerjang dari sampingnya dengan masing-masing senjatanya golok besar serta pentungan. Tiang Yang mengelak dan memungut pedang pebiehong yang terlepas serta balas menyerang. Tak sukarlah ia untuk kemudian merangsak balik kedua bawahan si nona sipek ini serta membenamkan ujung pedangnya. Memangnya kedua orang itu sedang terkejut melihat munculnya kembali seng majikan sudah jadi mayat, kini ditambah lawannya muncul sendiri. Maka walau mereka mencoba mengeroyok, dengan kepandaian mereka yang tak seberapa ini hanya mengantar nyawa saja ibarat rayap menubruk api. Si jago kedua susutkan pedangnya yang berlepotan darah. Ia betulkan bawaannya untuk diikat lebih kuat ke punggung. Rumah penginapan itu telah jadi lautan api, karena ia menginap di kamar loteng jalan satu-satunya yang ia lihat paling baik adalah dengan menerobos dari wuungan atap. Tiang Yang segera laksanakan niatnya. Dengan tangan memutar pedang dan kepalanya terlindung caping dari salah satu korban yang diambil, ia menerjang ke atas. Tubuhnya menjebol wuungan hingga keluar ke udara terbuka. Begitu kakinya selamat menyentuh atap lagi, tubuhnya terhuyung karena suatu pukulan telak menggenjot mengenai pundaknya. Namun ia tidak terluka, kakinya diangkat untuk mendupak seng lawan. Musuh menghindar dengan mencelat mumpul. Tapi penghindaran ini juga cuma sekali, Tiang Yang segera susuli mencelat ke arahnya. Ketika tubuh orang itu turun ia langsung mengirimkan tusukan mautnya. Dengan jeritan nyaring lambung orang sial ini tertusuk tembus bagai panggang sate yang mematikan. Tiang Yang kiparatkan pedangnya hingga mayat itu terlempar. Jatuh ke bawah karena dua orang dari seberang sana telah melompat pula ke arahnya. Pukulan lohan Capsa Chiang Yang kemudian menyongsongnya membuat kedua orang terpelanting guna mengakhiri pencatatan riwayat mereka. Waktu ia menoleh mengawasi kesekelilingnya di bawah, Tiang Yang lihat beberapa orang masih menunggu buat mengurung penginapan tersebut. Pada saat itu sebuah bayangan putih berkelebat yang tengah memburu dua orang yang melarikan diri ke arah barat. Belasan mayat terkapar di halaman rumah penginapan. Kalau begitu seseorang telah membantunya yang telah menahan dan mengurungkan anak buah pebiehang yang serentak dalam keadaan ia tak berdaya tadi. Tiang Yang jadi gusar, sambil keluarkan teriakan ia turut melompat guna langsung menerjang menghajar pengepung-pengepungnya. Dalam beberapa jurus saja ia telah berhasil mengurangi lagi lawan-lawannya dengan tiga orang. Sisanya yang sekitar lima-enam orang segera putar badannya mengambil langkah seribu. Tanpa kenal ampun si jago kedua memburu dan kembali dua orang telah ditewaskan. Dilihatnya tinggal dua orang yang telah berlari-lari ke arah selatan, teman-temannya yang barusan telah lenyap entah bersembunyi kemana. Namun Tiang Yang tak perdulikan, melainkan mengejar terus yang masih bisa kecandak. Yang seorang karena merasa kepepet telah balikan badannya buat mengadakan perlawanan serisanya. Tapi tidak sampai sepuluh jurus Tiang Yang berhasil menembusi iga kanannya. Ketika berpaling Tiang Yang masih lihat yang terakhir dikejarnya berlari menuju tembok pintu kota. Ia pun segera anjot tubuhnya ke atap wuungan sebuah rumah, dari situ ia meloncat-loncat ke rumah lain buat memburu. Waktu orang itu berhasil melompat ke tembok pintu kota bertepatan Tiang Yang sampai di rumah terakhir yang terdekat. Dengan sekali anjotan si jago kedua memapaki orang yang kakinya baru saja hingga di atas tembok tersebut, tangannya bekerja maka menggelundunglah tubuh ini jatuh terbanting ke bawah tanpa sempat menjerit lagi. Bersamaan itu sebuah bayangan lari menghampiri kepadanya dari arah barat. Tiang Yang berpaling untuk memperhatikan, dari kejauhan di atas puncak sebuah atap rumah seseorang yang berpakaian serba putih gedang. Dan memperhatikan ke arahnya agaknya orang itulah yang menghajar kocar kacir sebagian anak buah pebiehang yang di luar tadi dan orang yang tengah lari mendekatinya adalah buruan yang berhasil lolos dikejar. Tak mau menyisakan satu kejahat ampun Tiang Yang kirim pukulan begitu orang tersebut datang sampai. Tapi ternyata seng penjahat cukup tangguh, ia menggeliat ke belakang buat memunahkan tenaga pukulan Tiang Yang. Meskipun terhuyung namun tak cedera, maka ketika si jago kedua merangsak lagi ia masih bisa menangkis. Hanya karena bukan tandingan orang itu pun merasa ia harus mencari jalan lolos dengan main mundur. Penasaran sekali karena tusukan pedangnya pun bisa diluputkan Tiang Yang maju pula menyerang dengan tangan kiri, ia berhasil mencangkrem punda orang. Tapi kembali seng lawan berhasil meloloskan diri dengan hanya pakaiannya di tempat ini saja yang terobek. Orang itu segera balikan badan lari dan lompat terjun dari tembok kota untuk keluar dari lingkungan kota. Tiang Yang rasa tak tempat lagi buat menyandaknya, segera ia ayun pedangnya dilemparkan. Ketika kaki orang yang mencoba melarikan diri ini hingga di tanah tubuhnya seketika roboh karena pedang itu telah menembus jantungnya, mayatnya meringkuk tak sempat mengaduh lagi. Waktu si jago kedua menoleh kembali orang yang berada di atas punca atap wuhungan itu telah lenyap. Demikian pula tak seorang jua yang tinggal lagi di sekitar rumah penginapannya yang mulai roboh karena dimakan api. Keadaan seakan-akan sepi tapi Tiang Yang tahu penduduk di sekitarnya sengaja sembunyi di rumahnya masing-masing tak mau campur tahu atau cari penyakit. Si jago kedua menarik nafas dalam-dalam, namun entah mengapa hatinya kosong tak merasakan sesuatu. Waktu ia layangkan pandangannya ke tempat penginapannya api telah mulai padam. Karena letaknya agak mencil dari sebelahnya api tak sampai meremit ke rumah lain-lainnya. Ketika pagi-pagi sekali api benar-benar padam dengan meninggalkan puing dari rumah penginapan yang terbakar itu. Selebihnya ada yang tak terbakar disebabkan terbuat kayu keras yang tak mudah dimakan api. Sewaktu kemudian alat negara melakukan pemeriksaan, diam-diam Tiang Yang telah meninggalkan kota tersebut. Sampailah suatu hari ia di kota kecil. Pikirnya apabila ia tidak menemukan jejak apa-apa lagi ia akan segera bergabung dengan Tiang Giok di Syuangjang. Dengan tak acuh ia layangkan pandangannya ke bawah dari atap loteng penginapannya. Tak disadarinya sebuah kereta kuda menggelinding lewat di muka penginapan. Bertepatan itu tirai kereta disingkap dan sebuah wajah wanita muda memperhatikan keluar. Darah si jago kedua serasa tersirap dan berhenti mengalir. Karena itulah wanita yang selama ini dicari-carinya. Wajah itu nampak agung, tapi baginya adalah lembut dan jelita. Wanita yang selalu didambakan dalam hatinya, yang siang malam suka menjadi bahan harapannya. Tak salah lagi orangnya adalah si janda bekas istri Tiang Yang dari kota Puek'an yang pernah berjalan bersama-sama, bahkan saling memendam rasa. Sewaktu kereta tersebut telah agak jauh, baru Tiang Yang bagai tersadar dari angan-angannya. Cepat ia lari memburu turun, namun ketika ia sampai di muka pintu penginapan bayangan kereta itu telah tak nampak. Didorong oleh sesuatu yang mulai membara kembali di hatinya ia berlari-lari kecil menyusul. Sayang sekian lama ubek-ubekan dicari ia tak menemukan tanda-tanda kereta itu berhenti di mana. Sambil berputar ia mengulangi penyelidikannya. Setelah bertanya-tanya akhirnya ia berhasil memperoleh keterangan kereta itu berhenti di rumah pembesar setempat, bekas seorang jagoan kaya si Teng.